Halo guys, kembali lagi sama gue di channel Burhanuddin. Pada episode kali ini, gue mau share game mode Android lagi nih guys, yaitu dari game Angry Birds Transformer. Dan disini menurut gue, gamenya keren banget, karena disini kita akan merasakan pengaman agar berbeda dari game Angry Birds yang biasanya guys. Dan disini untuk size-nya sendiri saat temen-temen download itu sekitar 400MB aja, tapi nanti setelah temen-temen install atau pasang itu terus masuk ke dalam game-nya gini, temen-temen akan diminta untuk download data tambahan. Itu gue juga kurang tau sih sebenarnya berapa besar, karena disitu status bar-nya adalah 0-100% gitu guys, jadi gak keliatan ya berapa MB-nya. Dan disini setelah temen-temen masuk kayak gini kan tampilan awalnya ya, dan temen-temen bisa langsung lihat juga ya, atau mungkin udah lihat dari tadi ya. Di pojok kanan atas layar temen-temen ini, kristal dan juga coin emasnya ini sudah banyak guys. Dan disini temen-temen bisa mainkan secara offline dan juga online ya, jadi disini memang ada fitur yang harus secara online untuk bisa diakses. Contohnya yang ini, ini yang gue kasih tanda panah, yang dua ini sih ya, token exchange dan juga yang kayak gambar labu-labu gini nih, yang ada gambar box tanda tanya. Ini, ini kayak beli-beli kotak ya jatuhnya. Jadi disini kita bisa beli kotaknya, misalkan gue praktek yang 1800 ya. Nah kayak gitu guys, menggunakan data mood-nya, eh maksudnya mood atau gamenya mood ini, atau dari coin dan juga kristal, tentunya bisa pake buat beli-beli kotak ini gitu guys. Jadi, mantap ya. Terus, temen-temen disini juga ada fitur upload sih guys. Oke, akan gue praktekan satu persatu. Oke, dapet plasma. Oke, ini dapet apa nih? Oh, dapet ultimate megatron. Dapet spark. Dapet token. Oke, banyak juga ya dapetnya. Karena gue beli yang goldcrate, dan yang langsung membuka 10, yaitu 1800 ini yang paling mahal guys. Dan disini, kita gak perlu ngulain uang ya dengan mood kayak gini jadinya ya. Kalau bisa beli-beli kotak-kotaknya kan kita jadi untung ya. Bisa dapet karakter gratisan juga jadinya. Dan kalau di shop sih gak bisa beli apa-apa sih guys. Karena kayak gini doang sih. Kalau di shop kan dia kalau harus beli kayak dia mau apa, kristal ya ini jatuhnya. Atau games misi sebutannya ya. Dengan menggunakan uang. Tapi kan kita sudah mood dan gak bisa terhubung ke Google Play Store ya. Dan ini juga cukup kok. Ini banyak uangnya. Dan satu lagi ya token exchange. Disini temen-temen bisa beli nih yang 500 token. Walaupun kita tokennya misalkan 0 ya. Temen-temen baru main game ini. Terus tokennya 0. Temen-temen bisa langsung bisa beli tokennya kok. Eh apa kotak yang tadi. Atau apapun yang ada dalam si token exchange-nya tadi. Nah kan gue ada 295 sekarang. Karena tadi gue beli yang goldcrate ya. Tapi kalaupun 0. Temen-temen tetap bisa beli ini. Karena nanti akan ditukar. Dengan kristal. Contoh disini gue akan beli yang mahal. Ini seribu. Seribu seratus. Nah kan gak cukup ya. Masih kurang lah. Apapun 45. Nah disini kita akan bayarnya menggunakan kristal ya. Jatuhnya kayak nuker gitu ya. Nah tetap bisa gitu guys. Nah kita dapet tuh senjatanya tuh dipegang sama dia. Oke. Kayaknya keren juga ya. Oke dari sini kita bisa beli juga atau yang lain ya. Aksesoris yang lain. Karena disini memang ada fitur customization ya guys. Jadi kayak karakter kita bisa ditambahin item-item lain gitu. Jadi biar kelihatan lebih menarik. Disini juga kita bisa dapet coin tambahan dari model-model kayak gini. Meskipun emang gak banyak. Tapi lumayan ya. Misalkan kalau kita gak main game mode gitu ya. Kalau menggunakan game mode sih. Kayak mengambil-ngambil ini gak terlalu ini ya. Gak terlalu berpengaruh. Karena emang gak cukup kalau kita pengen ngapa-ngapain gitu guys. Kita akan pergi ke fitur upgrade. Nah disini gue sudah banyak ya. Eh gak banyak sih ya. Tapi lumayan guys. Tapi lumayan. Ini semua gratisan gue dapet gitu. Disini akan gue customization. Misalkan yang ini. Untuk karakter kita yang ini. Nah ini dia. Gue sudah beliin ini. Kayak sorbet nih. Yang di dadanya tuh. Terus. Kalau di kepala adanya headset. Ini ada headset. Atau topi. Topi kayak gini juga ada. Terus. Nah ada kayak gitu. Macem-macem sih guys. Dan teman-teman bisa bebas membeli yang mana. Misalnya gue bilang ini ya. Nah kita sudah bayar. Oke. Berhasil. Dan kita bisa kasih kacamata nih guys. Tapi kacamata ini kagak masuk ya. Kacamatanya di atas. Gawang matanya di sebelah. Gak masuk akal lah. Gak jelek. Gak jelek. Ini adalah kita tambahin pedang. Nah itu dia. Terus ini ada kayak penggangan di belakangnya. Nah ini dia. Sudah beli sih buat di kepalanya guys. Terus sama di badan belakangnya. Sudah gue owned atau ibaratnya sudah gue beliin-beliin aksesual susi bot ya. Di sini juga ada fitur upgrade-nya. Misalkan kita pilih yang ini nih. Upgrade. Kita bisa instan atau yang menunggu 1 jam nih guys. Atau 1 hari atau beberapa menit juga ada gitu guys. Tergantung level peningkatan update-nya. Tapi gue bisa milih yang instan aja. Jadi gak perlu nunggu lama-lama. Tapi kalau instan kita harus membayar menggunakan kristalnya guys. Atau games-nya ya. Dalam sini. Kalau di game ini sebutannya. Nah. Kita instan lagi 183 kristalnya. Jadi kita gak perlu nunggu lama-lama ya. Kalau instan itu. Enaknya gitu aja guys. Terus misalkan kita mau yang ini. Juga bisa nih. Fitur apa yang namanya ya. Gue juga kurang tahu. Karena ini game baru yang gue mainin guys. Belum pernah sama sekali gue mainin ini game. Eh tadi mana karakternya guys. Oh ini. Kita promote. Oh iya promote namanya. Sehingga juga kurang tahu fungsinya buat apa. Cuma kita bisa update-update ya. Nah kayak gitu. Jadi kayak. Kayak semacam. Apa ya. XP-nya kali ya. Berting apa. Meningkat gitu ya. Dan oke. Sekarang kita akan langsung aja mainkan. Disini gue menggunakan data internet ya guys. Karena. Kalau gue matiin data internet. Dua item yang. Atau dua kotak tempat disini. Itu gak bakalan bisa diakses nih. Yang gue kasih tanda panah ya. Nah oke. Sekarang kita akan langsung aja ke. Endgame ya. Kita akan mainin. Menggunakan. Sini aja nih. Burung ini. Oke. Kita akan pilih. Ergonikon ya. Sama-sama bidang satu semua sih. Cuma pake gini aja. Bidang dua nih kalau ini. Kita pake timetnya. Timet. Token ini guys. Sudah masuk. Wiss. Dia gaya dulu ya. Oh oh oh. Ada batu bara. Ekat barah. Bukan deh. Efek-efeknya juga cukup keren ya guys ya. Untuk yang versi ini. Uh. Apa tuh gue dilemparin. Kadang-kadang kayak gitu ya. Gue kayak jadi. Apa namanya. Tau-tau. Alak-selor gue ketutupan kayak oli gitu guys. Gue kan jadi gak. Kaget gitu. Kadang-kadang. Ini kok bisa dilemparin apa antu ya. Timpelin oli apa dilemparin apa gitu. Untuk musuh memang lebih brutalan di mode yang Transformer ini ya guys ya. Berbeda banget kalau yang di versi yang biasa. Hmm. Ini bom nih yang atas kita nih. Hmm. Oke temen kita sudah mau nyampe tuh ada di depan. Pas atas tuh. Eh ada yang balon lagi. Kita sih harusnya cabut ya kalau dari itu. Karena sakit juga. Oke kita berhasil. Berhasil selamat ya. Maksudnya gak nyampe. Apa gak nyampe. Mati di tengah jalan ini ya. Karena gue sebelumnya. Saking brutalnya dari musuh-musuhnya ini. Terlalu banyak gitu ya. Yang nyerang. Gue jadi. Mati beberapa kali guys. Oke guys. Jadi kayak gitu ya. Untuk game yang gue share kali ini. Dan pokoknya terima kasih banget. Buat temen-temen yang sudah menonton saya sampai habis ya. Jangan lupa untuk klik like. Subscribe. Dan klik gambar loncengnya di sebelahnya. Supaya temen-temen tidak ketinggalan update video-video berikutnya guys. See you next time in the next video. Bye bye. Salam Jaguar. Sub indo by broth3rmax